Alam Indonesia diberkahi dengan kekayaan pangan yang luar biasa. Saya akan menelusuri cerita dan sejarahnya. Diawali dari relief di Borogudur sampai tersaji di atas piring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sejarah kekayaan pangan di masa lalu. Jadi ekosistemnya seperti ini ya? Contoh vegetasinya. Di mana pada saat para seniman pemahat dan para arsitek merasangkan di Borogudur, mereka melihat kondisi lingkungan sekitar. Sehingga bentuk-bentuk seperti manusia, bagaimana aktivitasnya, bagaimana atributnya, dan juga pohon, tumbuhan, termasuk hewan itu digambarkan secara naturalis. Sesuai lingkungan Jawa kuno pada saat itu. Berarti ini menggambarkan juga kalau zaman di masa itu makanannya seperti ini? Betul! Indikasinya ada makanan yang diolah dari tanaman yang digambarkan pada Reli Cali Borogudur. Lihat ya, para pemahat itu mengambarkan sangat detail. Bahkan bisa diinterpretasikan hingga ke tingkat spesies. Ya, ya, ya. Daunnya digambarkan secara spesifik. Ini adalah daun, sebuah daun dari tanaman, ada batangnya, ada buahnya. Daunnya, ini adalah daun yang kita sebut sebagai tanaman kluwi. Kluwi! Benar, benar, benar. Jangan-jangan nggak tahu kluwi apa. Ayo, ayo, ayo. Apa kan sudah jarang, Bu, nemu kluwi. Kita lihat buahnya, kalau sukun itu benar-benar bulat, membulat, kalau ini agak lonceng. Pak, sopan sangat, kita mohon izin mau keliling lagi. Nah, ini kita sekarang mau lihat yang jamuan. Nah, ini nih, Mas. Oh, ini? Ini, ini lagi perjamuan ini, Mas. Nih, lihat ikan-ikannya. Oh, ini ya? Oh, ini ada ikan. Kelihatan kan bentuk ikannya, kan? Ekornya gitu ya. Wah, ini kelihatan. Ini nasi nih, kayaknya. Bakulnya nih. Bakul, bakul. Ini berarti makan rame-rame. Ini menarik, Mas. Karena sebenarnya gini, jenis karbohidrat. Yaitu biji-bijian, serealia itu ada banyak sebenarnya. Kan kalau sekarang kan kita yang populer padi. Ya. Sebenarnya kan zaman itu ada juwawut. Oh, ceron. Ada cantel. Cantel tuh sorghum. Sorghum, iya, iya. Ada hanjeli. Banyak dong. Gitu, dan itu sebenarnya banyak liar. Contohnya Jawa Wut itu juga di Papua juga ada. Mereka nyebutnya Pokem. Pokem. Jadi setiap data pasti sebutannya mungkin beda-beda kali ya? Di Dayak juga ada. Jaga mereka nyebutnya. Jaga? Jaga. Oke. Gitu. Nah, sekarang yang masih banyak tuh di Tasik Malaya. Di sini juga ada. Nah, nanti mesti kita cobain itu, Mas. Oh, iya. Bayaknya. Itu harus, itu kayak itu. Tapi ngomong-ngomong Jawa Wut itu sebenarnya, historinya sampai dari abad ke-8 kan udah ada sebenarnya, kan? Sebenarnya dari sebelumnya juga, Mas. Karena begini, yang namanya dalam bahasa Sanskrit ya. Bahasa Sanskritnya Jawa Wut atau Milet itu Yava. Java. Nah, Yava. Yava. Nah, jadi ada istilah Yava Dwipa. Pulau Jawa Wut ya. Nah, konon demikian kalau dari Sanskrit lu ya. Gitu, itu seperti itu. Jadi menarik sekali bahwa sebenarnya tradisi mengkonsumsi Jawa Wut itu dari dulu juga sudah ada. Keren. Mudah-mudahan masih bertanggal gitu. Sekarang secara internasional lagi trending. Ini aku nggak tijak ma'am nih, karena ada nggak sih yang jualan Jawa Wut dulu? Oh no, Mas. Tenang. Ada bubur Jawa Wut. Kayaknya mukanya udah muka lapar nih. Aduh, lapar Bu. Kayaknya habis muter-muter. Langsung kita, ayo. Mari-mari. Food Lover, di Magelang kita masih bisa lho menjumpai olahan Jawa Wut yang diolah menjadi jenang atau bubur manis. Saya dan Ibu Heli menuju kedai aneka bubur jenang yang menghadirkan beragam varian jenang. Wow. Mumtas. Mas. Ngasih gitu lho, Mas. Ukurannya semini, cilik-cilik gitu. Kecil-kecil banget ya? Kan? Mutirannya gitu. Oh iya. Kecil banget gini. Kalau tanamannya itu bentuknya kayak buntutnya kubah. Kecil gitu berarti ya? Kecil sepanjang gitu melengkung gitu. Kalau ngomongin sejarah sedikit ini kalau zaman dulu tuh nyaji ini seperti apa sih Ibu sebenarnya? Sebenarnya ini dulu juga adalah pengganti nasi. Konon gitu kan kalau orang Jawa itu kan bilang sekul itu kan nasi. Sekul itu ini. Oh jadi sekul itu ya Jawa Wut. Jawa Wut yang dimasak itu sekul gitu kan. Nah jadi memang menarik sebenarnya bahwa kalau sekarang kita lebih banyak melihatnya aplikasinya untuk dijajanan pasar, jenang, dodol. Padahal sebenarnya itu adalah sumber karang. Tapi ini ya aku takjub karena kombinasi rasa dengan nangka. Masuk ya Bu ya? Enak banget. Oke banget gitu. Oke gitu. Oke banget. Jadi manisnya juga gak terlalu gitu Bu ya. Tapi kita masih bisa ngerasain dasar ininya ya. Rasa dasar Jawa Wutnya masih dapat gitu. Enggak kalah sama nangka. Bener banget. Mumtaz. Selain menjadi jenang, Bu Ipah sang pemilik kedai juga mengolah Jawa Wut menjadi kerasikan atau wajik dengan bahan Jawa Wut. Ada juga kue berbentuk buah-buahan mini dengan isian Jawa Wut. Dan semuanya mumtaz lho food lover. Kluwi jadi salah satu tanaman yang tertata dalam relief di Borobudur. Saya dan Bu Heli akan melanjutkan petualangan rasa dengan mencicipi hidangan berbahan kluwi. Tetapi food story ya. Pada relief Candi Borobudur, tanaman kluwi yang sedang berbuah dipahat dengan karakter daun dan buah yang sesuai dengan aslinya. Buah kluwi digambarkan berbentuk sedikit lonjong. Berbeda dengan relief tanaman sukun yang buahnya terlihat bulat. Sekilas dari wujudnya, pohon kluwi dan sukun memang terlihat mirip. Namun buahnya berbeda. Kluwi memiliki kulit berduri dan berbiji. Sedangkan sukun kulitnya halus dan tak ada biji. Masyarakat Jawa biasanya mengolah kluwi menjadi sayur lodeh. Saya dan Bu Helianti Hilman akan mencicipi lodeh kluwi di Kopi Kloto. Yang berlokasi di jalan Kalingurang, kilometer 16 Yogyakarta. Semoga Bu kita ini dulu ya. Wah ini nih. Ini dari relief Borobudur. Dari relief Borobudur ketemunya disini ya Bu ya. Sampai kemiring. Nah ini dia, Masya Allah. Masya Allah. Masih beda. Sukuun kalau kluwi bijinya. Oh ini nih. Kita cobain dulu Bismillahirrahim. Rada pedes. Tapi enak banget. Kenapa santannya itu pas banget ya Bu? Iya. Apa cair ya? Santannya agak kental. Iya. Tapi enak banget. Jadi masih tetep berasa santannya. Terus ininya nih. Kluwi nya ya. Lembut gitu Bu ya. Cakep banget. Ini mumtas. Ada lembutnya yang dagingnya. Tapi terus ini. Ada yang bijinya ini yang menarik nih. Iya. Kok kayak kluwi itu kok kayak agak langka ya? Pak gimana sih Bu sebenarnya posisi kluwi ini sekarang? Jadi memang sebenarnya gak cuma kulih banyak sekali pangan-pangan warisan kita itu yang banyak terlupakan terpinggirkan. Gitu. Kalau yang sekarang orang masih tangka udah pasti. Pasti. Itu wajib. Sukun walaupun juga gak terlalu banyak kita temuin masih ada orang juga masih familiar gitu. Tapi kluwi itu bahkan nama kluwi saja orang itu banyak yang gak familiar. Iya. Terus kalau ngeliat bentuknya dikiranya sukun. Padahal kalau kluwi itu kan lebih berdua. Iya ada dulunya. Gitu. Nah jadi memang gimana ya Mas. Kita tuh punya cenderungan bahwa konsumsi-konsumsi kita itu cenderung semakin lama itu semakin monoton. Jadi kalau kita pergi ke supermarket kita beli pasar itu lagi itu lagi gitu kan. Padahal alam Indonesia itu ragamnya terlalu banyak untuk dilupakan sebenarnya. Sayang gitu. Di Yogyakarta ada tradisi memasak sayur lodeh dikala pagebluk untuk menolak bala. Dalam tradisi tersebut dianjurkan untuk memasak lodeh dengan tujuh rupa bahan. Dan salah satunya adalah kluwi. Tapi kalau kita lihat jatuhnya malah ini ya kalau lagi acara-acara agat apa kayak pagebluk ya. Nah itu malah dia muncul. Apakah ini memang khusus untuk acara-acara ritual tertentu? Apakah ini organisasi kluwi ini sendiri? Nah memang kan kemarin waktu pandemi kan dari di daerah Yogyakarta ini kan memang dikatakan lodeh gitu. Itu kan menjadi makanan yang sebagai bagian dari ritual untuk pagebluk gitu kan isilahnya gitu. Dan ini memang sebenarnya kluwi ini gitu. Ini ininya apa namanya isilahnya? Primadona gitu salah satu dari tujuh primadona yang ada di dalam itu. Nah tentunya itu cerita-cerita yang terputus ya gitu. Pasti ada kearifan-kearifan yang kita tidak tahu gitu kan. Kenapa itu menjadi? Wadipada. Gitu. Nah apakah dari komposisi ini kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita? Ya kan gitu. Kan kalau misalnya oh potoh gitu urusannya gitu kan. Nah tapi bisa jadi karena memang banyak sekali makanan-makanan. Contohnya ini ya ini kan kita pakai santan ya. Santan ini dipanaskan sweet-sweet seperti minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan memang antivirus, antibakteri gitu kan ya seperti itu. Nah jadi saya rasa pasti ini karena dari komposisi yang ada ini, ini membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tempe-nya juga enak loh mas. Tempe enak ya? Iya. Crunchy-crunchy gitu. Oh iya dia agak condong salty ya. Agak kasih untuk ngimbangin kuahnya yang agak. Manis. Kami akan menjumpai Chef Kamil yang bisa mengolah Jawa Wood dan Klui menjadi hidangan kekinian. Sesaat lagi tetap di Food Story Kompas TV. Mediterania Restoran by Kamil jadi tujuan kami selanjutnya. Chef Kamil yang asli Perancis, tengah menyiapkan menu olahan berbahan Jawa Wood dan Klui. Wah penasaran seperti apa jadinya ya? Nah sesuai janjiku, ini tampilan yang berbeda dari tanaman yang sama, bahan makanan yang sama, tapi dengan penyajian yang berbeda. Tempatnya Chef Kamil. Halo, Mas Menuh apa kabar? Baik, alhamdulillah Chef. Ibu Ilya apa kabar? Baik, baik. Chef boleh dijelaskan ini mungkin menu nya apa? Oke, halo ini adalah yellowfin tuna sebagai tartar dengan Jawa Wood. Jawa Wood, oke. Yang disebut juga millet. Mille. Ya sama aja. Dengan avocado sama air kelapa fermented. Wow, air kelapa yang di fermentasi. Yang di fermentasi. Berarti 100% lokal ini? 100% lokal. Ini juga 100% lokal juga ini. Nah ini pasti yang klui. Saya sedikit guest Chef. Boleh boleh Chef. Maaf ya Chef. Aku jadi ngerepot ini. Eh wala. Bonapici. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Bu, mari kita coba ya. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini ya komposisi. Kombinasi rasanya dengan avokado, tuna tartar. Benar. Sebenarnya si sausnya juga dukung banget ya Bu ya? Iya. Ini sausnya kan dari apa tadi? Nyebutnya katanya dari air kelapa. Dari air kelapa. Ditambah dengan gula aren. Dan garam laut dari Bali. Garam laut dari pemutaran. 100% produk lokal ini. Bisa ditantik ini Bu ya? Luar biasa. Nantinya. Indonesia itu memang punya modal dasar. Ingrediensnya luar biasa. Mau dibuat apa aja bisa. Termasuk untuk makanan-makanan yang standar internasional kayak gini. Ini mix Bu ya. Umami dapat. Manisnya dapat. Manis dapat. Teksturnya dapat. Terus dapat creamynya dari avokado ya. Iya. Luar biasa nih. Mumtaz. Ini luar biasa. Menu yang sudah. Dari relief. Geser sampai sini. Dijanjikan sama Bu Heli ya. Ternyata akhirnya nemu. Dari relief sampai ke piring. Relief ya. Dari relief sampai ke piring. Ini dia. Ini ya kalau kita bicara mengenai karbo. Ini kan sebenarnya karbohidrat ya. Kita itu kan terserang sekarang ini perlu pilihan-pilihan. Dimana karbonya itu harus lebih rendah glikemic. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan untuk karbo yang rendah glikemic itu di Indonesia juga banyak. Kalau beras ya harus ambilnya yang beras vera, beras coklat, beras hitam. Nah atau ada pilihan sorghum. Atau orang Jawa bilangnya cantel. Iya. Termasuk jawa wood ini. Ini juga rendah glikemic juga. Ini rendah banget Bu. Hmm. Ini kita wajib nih untuk ngangkat ini Bu nih. Sayang. Udah waktunya. Udah waktunya. Ditanam ulang lagi, diperbanyak, ya kan. Disosialisasikan. Karena gini kita itu juga sebagai konsumen. Itu perlu pilihan lebih banyak. Masak makannya itu lagi, itu lagi. Semakin beragam yang masuk ke kitab, maka ragam nutrisinya juga semakin banyak dan semakin bagus juga. Jangan template lah. Makan itu-itu mulu ya kan Bu. Menu keduanya diberi nama Keluih milenial. Potongan ikan mahi-mahi dan Keluih yang sudah dimasak dalam kuah kari, dikukus dalam bungkus daun pisang. Keluih milenial disajikan dengan sambal kelapa dan salat. Cuman disajikannya ini mirip pepes. Iya. Tapi cantik presentasinya. Mari kita lihat. Kita buka aja. Wow ada kuahnya tetap. Ada bijinya ya? Iya. Nah ini dia. Wah mahi-mahi. Cakep banget ini. Ikannya mahi-mahi. Wow ini pakai bumbu kari. Wah mas bahagia jeneng. Iya. Makasih banget deh Bu. Orang Aceh ketemu kari itu ya gimana ya. Ini dia nih. Bentar ya Bu. Kapan nih makan? Oh iya 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 iya. Hmm enak. Enak ya. ini karinya ringan ya ringan ya karinya karinya ringan tapi tetap nyamper pedas terus ini sebenarnya manak luihnya ya kok kayak dia berubah iya berubah bentuk ya iya berubah bentuk dan dia kalau di yang di kemarin yang di lodeh luih kita masih bisa ngerasain seratnya bu ternyata disini udah tipis banget ya tapi ada nutsnya juga loh mas bijinya masih ada juga iya benar baru saja udah makan bijinya justru yang menarik mas bijinya ini ini kayak protein jadi ini ya aku mau bingungin nyebutnya ini karbohidrat atau sayuran atau apa karena gini karbonya dapet dia kompleks mana sebenarnya ya kompleks proteinnya juga tinggi seratnya juga tinggi jadi paket lengkap iya 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 tapi udah langka loh ini yang susah nyari pohonnya aja susah muter-muter tau boleh ya jadi kalau kita lihat ya mas ekosistem yang dituangkan di relief Borobudur itu kan mencerminkan ekosistem peketasi saat itu oke kalau jadinya lihat kemarin kan ada pisang ada sukun ada plui ada mangka ada mangga ya itu cerminannya ekosistemnya itu dulu seperti itu dan kita bersyukur loh ada Borobudur karena kita tuh jadi punya dokumentasi benar dan dokumentasinya adalah dokumentasi visual karena dia naturalis kan benar sehingga kita bisa belajar oh dulunya seperti itu nah tinggal kita tarik ini masih ada tapi sebenarnya misi kedepan apa sih Bu ini pemerintah sekarang lagi ngegalakin apa setiap bangsa itu harus punya jati diri barengan apa sih yang membuat kita berbeda sebagai bangsa Indonesia dan kita itu sebenarnya udah punya subsidi Tuhan dalam bentuk keanekaragaman hayati pangan biodiversitas pangan ditambah dengan keragaman etnicity yang berkontribusi terhadap keragaman kulinernya interpretasi terhadap bahan-bahan itu di setiap daerah bisa beda-beda iya banget bahan yang sama namanya beda olahannya juga beda ya kan jadi sebenarnya kita itu ingin mengkinikan ya mengkinikan yang warisan zaman dulu kenapa? kita tuh percaya mah tidak pernah ada yang sia-sia dari apa yang Tuhan berikan untuk kita banget jangan jadi bangsa yang tidak bersyukur yoi nah tapi kalau yang menariknya lagi adalah kalau kita lihat dalam konteks masa kini dan masa depan orang tuh semakin kesini mau mencari alternatif-alternatif makanan yang sehat banget yang kaya nutrisi yang gak bikin sakit dan jawabannya itu adalah di warisan masa lalu kita jadi kalau sampai itu hilang yang rugi siapa ya kita? ya kita sendiri nah itulah kenapa di pekan kebudayaan nasional itu mereka memang mengangkat kecerlangan nusantara nasional dari sisi sandang, tangan, papan tapi justru untuk pandu masa depan istilahnya jadi aset jadi modal dasar untuk kita menuju ke depan nah kalau kita pengen tahun lebih jauh soal ada apa PKN ya ibu ya? iya pekan kebudayaan nasional ini pekan kebudayaan nasional ini nanti bisa ikut langsung dengan ini ya nah jadi gini pekan kebudayaan nasional itu rangkaian acaranya itu sebenarnya udah dari bulan Juli wuh manjang loh jadi ada pra-PKN nah acara puncaknya nanti di bulan November silahkan lihat di website-nya pkn.id banyak acara seru-seru komplet ya terlalu nusantara pandu masa depan mari kita lestarikan warisan pangan khas nusantara sebagai wujud rasa syukur kita terhadap penugerah Tuhan yang maha kuasa dan demi masa depan cemerlang anak cucu kita ayo sukseskan PKN kebudayaan nasional dan jadilah generasi cerlang sub indo by broth3rmax